Ya dari Sumatera Utara kami akan ajak Anda ke Yogyakarta. Pemirsa memasuki bulan Ramadan ada yang berbeda dari tampilan kampung Jogokarian, kota Yogyakarta. Pasalnya di bulan suci kampung ini berubah menjadi pasar kuliner, jelang buka puasa yang kemudian menjadi incaran warga dan wisatawan. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Clara Alferina, langsung dari kampung Jogokarian, Yogyakarta. Clara bisa Anda gambarkan bagaimana kemerihan di sana pada hari pertama Ramadan ini? Ya memang dekorasi yang ada di kampung Ramadan Jogokarian Yogyakarta ini begitu semarak bisa kita lihat di sepanjang jalan 50 meter ini ada banyak sekali hiasan-hiasan dan dekorasi seperti diantaranya ada bendera yang berwarna-warni, ada juga payung yang berwarna-warni dan saya juga bisa mendengar ada lantunan lagu islami yang menambah suasana religius di sepanjang jalan kampung Ramadan Jogokarian ini. Nah di sepanjang jalan ini juga di bulan Ramadan ada sekitar 280 pedagang di kampung Jogokarian yang berjualan menjelang jam-jam puasa. Nah cocok sekali untuk ngabuburit atau berburu makanan dan minuman menjelang buka puasa. Nah selain itu juga ada 1.200 porsi takcil setiap hari di kampung Ramadan, lauknya juga berbeda-beda setiap hari dan disiapkan oleh koki yang berbeda-beda. Nah koki ini biasanya mereka berasal dari kompok ibu-ibu yang ada di sekitar kampung Jogokarian yang secara bergiliran mereka menyediakan tajil sebanyak 1.200 setiap harinya. Nah saya ingin mengajak Anda untuk mencicipi makanan khas Yogyakarta yang hanya ada di bulan Ramadan. Nah halo ibu saya mau cicip yang namanya kicak ibu. Oh iya enggak ada. Ini kicak boleh saya cicipin ibu ya? Oke. Boleh dibuka. Ini makanan khas Yogyakarta bener ibu ya? Iya di bulan kuasa ini selalu ada. Ibu boleh dijelaskan kalau kicak ini cara buatnya itu seperti apa sih? Bahannya ini dari jadah, pakai kelapa muda, pakai gula, santan, dan nangka. Nanti apa direbus jadi bisa awet dan lunak gitu rasanya. Jadi ini makanan kicak ini hanya hadir di bulan Ramadan? Iya adanya di bulan Ramadan aja. Saya nanti mau beli untuk buka puasa ya ibu ya nanti ya. Nah ibu kicak ini sendiri, ibunya kalau ibu selalu setiap tahun di bulan Ramadan selalu berjualan di sini? Iya, setiap tahun kita ada di sini. Sudah dari tahun berapa ibu? Kita sudah setelah lima tahun. Sudah setelah? Lima tahun, lima kali. Selain kicak ibu di sini menjual apa aja nih ibu? Ada, kita makanan Nusantara, ada lupis, ketan serikaya, kelepon, es pisang hijau, es teler, bubur kampiun, kacang hijau. Macam-macam ada rendang, ini jengkol juga jerika setiap bulan puasa ada, kolak yang sudah pasti. Yang paling diburu sama masyarakat tuh apa sih? Jengkol sama lupis. Yang paling menarik, yang berbeda, membuatnya berbeda dengan tahun lalu itu apa ibu? Tahun ini mungkin kita rendang, rendang tetosnya ada sebenarnya. Cuma kita ada variannya rendang pakai kacang merah, daging pakai kacang merah. Terima kasih banyak ya ibu ya untuk waktunya. Memang pemirsa di kampung Ramadan Jogokarian ini banyak menyajikan makanan yang cocok sekali untuk ngabuburit dan meningkatkan perekonomian bagi kampung Ramadan di Jogokarian ini khususnya di bulan puasa. Dari Yogyakarta, kembali ke Anda di studio. Ya, Clara Alverina melaporkan langsung dari kampung Jogokarian Yogyakarta. Terima kasih.